Hai, masak bareng saya, channel khusus masakan manado, kali ini dalam edisi jenis-jenis bubur manado Jika kita mendengar bubur manado, so pasti yang dibayangkan teman-teman adalah hidangan seperti ini kan Namun, sebetulnya masih ada lagi bubur tradisional manado selain yang disebutkan tadi Mau tahu? Yuk simak jenis-jenis bubur manado Nomor 1, Tinu Tuan Inilah yang secara umum diidentikan sebagai bubur manado Orang manado menyebutnya dengan Tinu Tuan atau sering disingkat dengan Tino Tinu Tuan merupakan sejenis bubur yang kandungannya terdiri dari aneka sayur plus labu kuning, ubi, jagung, dan lain sebagainya Tinu Tuan otentik berasnya nggak banyak loh Buburnya malah terbentuk dari labu kuning Tinu Tuan ini sering juga dikonsumsi dengan mie, tahu, ikan asin, dan lain sebagainya Sedangkan yang satu ini, Tinu Tuan dikonsumsi dengan sup berenobon dan pernak-perniknya Fleksibel deh pokoknya Tentang hidangan yang satu ini, saya rasa ulasannya sudah banyak Cara buatnya juga ada di channel ini Linknya nanti saya taruh di kolom description Nomor 2, Bubur Rampa-Rampa Campur Atau ada yang menyebutnya dengan bubur seropen Bubur ini diakini sebagai penambahan apsumakan Sering dikonsumsi oleh mereka yang mulai merasa tidak enak badan Atau sudah mulai ada gejala-gejala flu Walaupun tidak menutup kemungkinan dikonsumsi oleh mereka yang badannya sehat Bubur ini juga biasanya disajikan di tempat yang cuacanya dingin Karena kandungan jahenya yang dapat menghangatkan tubuh Ini benar-benar bubur dari beras Dengan rasa jahe yang cukup menonjol Dan biasanya pakai tomat Selain itu juga ditambahkan dengan beberapa aromatics Ala orang menadu Seperti serai, kemangi, daun bawang Bisa juga ditambah daun jeruk dan daun kunyit Sesuaikan saja dengan selera Bahkan ada yang menambahkannya dengan kunyit Sehingga warnanya jadi kuning Bubur ini memang kurang ngetop Terkesan jadul Malah ada yang bilang Ini bubur oma-oma Karena zaman dulu Bubur ini suka dibuatkan oleh para oma Untuk cucunya yang sudah mulai ada gejala sakit Jika penasaran dengan bubur ini Videonya sudah saya buatkan Linknya saya taruh di kolom description Nomor tiga Nanaran Bubur ini dapat ditemukan di kota Languan Yang motabene kota itu adalah tempat asal bapak saya Ini agak unik Mohon maaf saya belum bikinkan videonya Mengingat bahannya yang cukup sulit didapat Jarang dijual di pasar Penampakannya mirip tinuk tuan Tapi rasanya sangat berbeda Ada kandungan jahe Dan bahan-bahan lain yang tergolong unik Seperti kemangi merah Nah loh Di pasar gak ada loh itu Ada juga kandungan daun pare Kemudian ada pucuk tanaman labu siam Labu siam orang menadu bilangnya ke timur Jepang ya Juga pakai pucuk labu kuning Orang menadu bilang ujung sambiki Sambiki itu labu kuning ya Lagi-lagi pucuk-pucukan ini Termasuk sulit ditemukan di pasar Biasanya ditanam di pekarangan rumah Pekarangan rumah Orang menadu bilangnya kintal Bubur ini juga diakini sebagai penamban Napsu makan dan penghangat suhu tubuh Bagi yang tidak terbiasa Memang rasanya tergolong aneh Bahkan untuk orang menadu sekalipun Ada rasa pahit-pahitnya Tapi jika sudah terbiasa sih oke-oke aja Nah itu dia Tiga jenis bubur tradisional menadu Bagi teman-teman orang menadu Jika di tempatnya teman-teman Masih ada bubur tradisional lainnya Yang belum saya sebutkan Silahkan tambahkan di kolom komentar Mari kita sama-sama Mensosialisasikan kuliner manado Agar semakin dikenal Dan semakin disayang Sebagai informasi Suku Minahasa Sukunya orang manado Itu luas secara budaya Karena memiliki beberapa anak suku Dimana tiap anak suku Punya keunikannya sendiri-sendiri Dan tidak harus sama Semoga informasi ini bermanfaat Sampai jumpa di video lainnya Sampai jumpa di video lainnya Sampai jumpa di video lainnya